Tahu gak kenapa rambut kita yang belakang ini panjang? Kenapa kok yang depan gak yang gak panjang? Itu maksudnya adalah untuk melindungi kepala kita dan untuk memperlihatkan pandangan di depan agar lebih fokus. Dan agar kita tidak terlalu banyak menoleh ke belakang. Tapi apakah tidak boleh menoleh ke belakang? Oh boleh saja, gak ada masalah sebenarnya, gak ada masalah sama sekali. Tapi kalau kita jalan terlalu banyak menoleh ke belakang, kita gak akan fokus dan bisa jadi nabrak. Dan itu artinya akan ada kecelakaan. Sepion juga begitu. Mana ada sepion yang kita lihat terus? Enggak dong. Sepion ini kita lihat saja hanya untuk melihat apakah di belakang ada gangguan atau ada yang akan menyalip. Atau ada sesuatu yang berbeda. Kalau tidak, ya sudah. Tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kalau kita terlalu melihat sepion ke belakang terus, pasti, hampir bisa dipastikan akan terjadi sesuatu. Jadi teman-teman, dalam hidup juga begitu. Kita bertobat itu. Itu saat bertobat ke depan yang kita lakukan. Yang sudah gimana? Ketika kita bertobat, Allah mengampuni. Jadi jangan pernah mempermasalahkan masalah kita atau teman Anda yang bertobat mengungkit-ungkit lagi masa lalunya. Ya sudah bertobat itu, hari itu ke depan yang harus dilakukan dan dijalani dengan baik. Selanjutnya, kita harus berpikir ke depan bagaimana. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang belum, kita perbaiki. Dan kita harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, maka kita celaka. Tapi kalau hari ini sama saja kita rugi. Kenapa? Alah, nggak ada peningkatan. Harusnya hari ini kan lebih baik. Sehingga ada peningkatan. Untuk apa? Agar hidup kita berprogres. Sehingga hidup kita itu bermakna, bermanfaat. Jadi teman-teman, dalam hidup masa lalu itu pasti ada siapapun. Dan kita boleh saja, Oh, saya dulu masa lalu saya nggak baik. Disik seneng mendem. Disik seneng molimo. Disik sing sekolah raglum sinau. Disik sing sekolah kuliah bolos. Ya ke depan jangan. Anda harus punya progres yang baik terhadap kehidupan Anda. Ya ingat, apapun yang terjadi ke depan, itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Bukan orang lain. Kalau ada yang mengatakan, Wow, dia merubah hidupku. Nggak, nggak ada. Oh, ngol sudah disodor-sodorkan. Kalau memang Anda tidak berminat, Anda tidak mau, Ya nggak akan terjadi, Nggak akan dilakukan. Kalau nggak ada saya, Kamu kere sekarang. Nggak ada kata-kata begitu. Kamu siapa? Kamu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kok kalau nggak ada saya, Weh bakal kere, Bakal goblok, Weh bakal lulus kuliah. Sampai saya ngomong yang menjamin siapa. Nggak ada kayak gitu. Jadi kalau Anda pengen Hidup Anda berkualitas, Maka harus ada progres. Sekecil apapun. Ketika Anda ada progres, Dan progres itu harus positif. Berarti hidup Anda sudah jauh lebih baik. Teman-teman, Yang orang pasaran itu Kadang-kadang terus ngomong, Weh, Aku berubah karena kamu. Enggak, bukan. Tidak. Perubahan itu dilakukan sendiri. Dan Allah, Ngenas, Allah tidak akan merubah Nasib suatu kaum, Kalau mereka tidak merubahnya sendiri. Artinya, Ketika ada orang yang mengatakan, Nggak ada saya. Kamu bukan apa-apa. Enggak juga. Atau mungkin malah justru kebalik. Dicek saja. Yang mengatakan seperti itu jadi apa. Dan apakah dia punya progres yang baik. Kalau enggak, Dia hanya omong doang. Ngomongnya ranggetah. Kalau dia seorang pemimpin, Berarti dia pemimpin yang angkuh. Pemimpin yang sombong. Dan apakah seperti itu baik. Jelas enggak lah. Bahkan pemimpin yang baik, Harus berdampak positif terhadap, Bawahannya, Terhadap institusinya. Kalau tidak berdampak, Nah untuk apa jadi pemimpin? Kok gila ini banget? Seandainya kita berjalan. Tentu keberjalan itu ada progres. Berjalan. Langkah demi langkah. Dan kapan kita harus berhenti? Tidak tahu juga. Kita tidak tahu di langkah keberapa itu, Kita harus berhenti. Makanya jalan terus. Dan kita juga tidak tahu, Ketika jalan akan ada apa. Nah siapa tahu ada sesuatu temuan, Temuan yang bisa digunakan untuk mengupgrade hidup kita. Yang bisa digunakan untuk kebermanfaat hidup kita. Keren kan? Tapi kalau hidup Anda terlalu melihat ke belakang, Hampir dipastikan Anda akan nabrak-nabrak hidup Anda. Dan mungkin Anda akan tidak ada progres positif. Gue tahu nih, Wah aku gemban, Bapak aku suger, Aku biar nyurep penak. Kan dulu. Anak yang baik tidak akan mengatakan, Ini bapakku. Tapi dia akan mengatakan, Ini karyaku. Apa yang sudah Anda perbuat? Apa yang sudah Anda persembahkan kepada masyarakat? Kalau belum ada, Jangan pernah mengatakan, Aku himat. Selamat tinggal.